Bismillahirrahmanirrahim Pagi hari ini kita bisa bertatap muka berjumpa dalam acara sosialisasi program TIC untuk Primary School atau tingkat SD Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Kuduah kita Rasulullah SAW Memudahkan kita semua, kita yang ada di studio maupun Abu dan Umu yang ada di rumah yang sudah join maupun yang belum join Memudahkan Allah berikan syafaat melalui Rasulullah SAW di yawmil tiyamah nanti Amin ya Rabbal Alam Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Silakan kami informasikan bagi Abu dan Umu yang belum join Bisa segera join pada link-link yang sudah dibagikan oleh wali kelas-wali kelas masing-masing di grup masing-masing kelas Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Sengaja kami undang Abu dan Umu semuanya untuk mendengarkan bersama pemaparan tentang program TIC Terutama yang kelas 1 atau yang kelas 2, 3 sampai dengan kelas 6 Yang memang belum sama sekali mendapatkan informasi ini Ataupun yang sudah pernah mendapatkan informasi ini Namun masih ada kebingungan atau ketidakjelasan atau perlu dijelaskan kembali tentang Apa sebenarnya program dari TIC-AE ini Jadi Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Kita mengetahui bersama bahwa program TIC-AE itu ada di SD, SMP, dan SMA Dan hari ini kami berikan waktu seluas-luasnya Kedepannya insya Allah ada 1,5 jam atau 90 menit Untuk Abu dan Umu bisa mendengarkan dan juga berdiskusi atau bertanya Tentang program TIC-AE yang ada di Primary School ini Baiklah Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Untuk agenda pada hari ini insya Allah kita akan mengawali dengan pembukaan Kemudian yang kedua ada kata sembutan Kemudian yang ketiga sosialisasi program TIC-AE untuk Primary School Kemudian Q&A atau tanya jawab dan penutup Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Sedikit informasi tentang Awildan bahwa Awildan sekarang sudah membuka pendaftaran siswa baru Baik dari PAUD atau dari Kindergarten Kemudian TK, SD, SMP, dan SMA Sudah gelombang kedua Gelombang kedua pada tahap kedua Dimulai kemarin Januari sampai dengan Juni akhir nanti 2022 Baik jadi bagi Abu dan Umu yang berkehendak untuk mendaftarkan putra-putrinya Silahkan langsung menghubungi kontak person PPDB masing-masing cabang Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT Marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dalam sosialisasi program TIC untuk Primary School Dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Menuju kepada agenda kita yang kedua Nanti akan ada sambutan dari Director of the ICAE Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Yamin Kepada Ustadz Mustafa Yamin dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdillahu falamudillallah wa majiddil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amab Beri syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT Atas limpah rahmat serta hidah pada kita sekalian Salawat serta salam Tak lupa kita sajukan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Yang telah membawa risalah ke Nabi'an Dan kita berdoa mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam sunnahnya Amin, amin, darabu alamin Jazakumullah Khairan Abu dan Ummu atas perkenan untuk meluangkan waktu pada pagi hari ini Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan salah satu program kurikulum yang ada di Alu dan International Islamic School yaitu adalah TIC America Europe TIC America Europe ini adalah salah satu daripada tempat TIC yang ada di Alu dan International Islamic School dimana TIC yang lainnya adalah TIC Middle East ataupun Timur Tengah kemudian TIC Markas serta TIC DI ataupun Dignas International oleh karena itulah maka pada kesempatan pagi hari ini kita kami akan mencoba untuk menjelaskan salah satu daripada program TIC America Europe ini terkait dengan beberapa agenda dan program ke depan yang insya Allah akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2021 ini dan dilanjutkan pula dengan program TICI di tahun ajaran yang baru yaitu tahun 2022-2023 yang insya Allah nanti akan disampaikan secara detail oleh koordinator TICI yaitu Ibu Evi mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan sebuah informasi yang jelas kepada abu dan umur sekalian terkhusus pada anak-anak kita yang mengambil program TICI ini dimana salah satu daripada TICI ini ada di level untuk primary dan kemudian dilanjutkan dengan SMP dan SMA ataupun secondary level dari karena itulah maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait dengan agenda-agenda program terkhusus untuk Cambridge Assessment Englishnya dan juga nanti untuk level yang selanjutnya di SMP dan SMA sesi yang setelah kita selesaikan pada sesi di SD ini demikian mungkin yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan jika ada informasi ataupun hal yang masih istilahnya perlu untuk ditindaklanjuti ataupun hal-hal yang belum jelas itu nanti akan tentunya akan kita bangun komunikasi antara abu dan umur dengan bagian sehingga tetap pun kami di TICI ini jazakumullah khairan atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran wa jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Musafayamin yang telah membuka pertemuan kita pada hari ini semoga dengan pembukaan dari beliau akan menambah khasana kita atau knowledge kita tentang TICI yang akan insya Allah langsung disampaikan kepada narasumber kita nanti insya Allah Baik, Abu dan Umuyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hari ini untuk program TICI untuk Primary School Saya sudah di temani oleh narasumber kita ya Di sini ada Ibu Evi Selamat pagi Bu Evi Selamat pagi Waalaikumsalam Alhamdulillah narasumber kita pada pagi hari ini sudah ready, sudah siap untuk memaparkan tentang sosialisasi program TICI untuk Primary School Baik kepada Ibu Evi, kita persilahkan Ini ada masukan, suaranya kurang jelas Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Umu Dan semua yang ada di ruangan ini Bersama saya Alhamdulillah senang sekali bisa mempunyai kesempatan ini untuk bisa berbagi informasi kepada Abu Umu terkait dengan program yang dikoordinasi oleh TICI Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mustafa Yamin bahwa di Alwildan kita mempunyai 4 TIC program Nah yang hari ini yang akan saya sampaikan adalah yang dikoordinasi oleh TICI untuk di Primary Oke saya langsung share screen Di sini saya akan menyampaikan informasi untuk program di Primary dari TICI Di sini saya mencoba menyampaikan road map secara keseluruhan Tapi yang akan kita jelaskan lebih detail di sini adalah yang untuk SD Nah untuk SMP, SMA nanti saya akan sampaikan juga tapi mungkin hanya sekilas Paling tidak Abu dan Umu mendapatkan informasi nanti bahwa setelah lulus dari SD di Alwildan Kalau memilih program TICI itu seperti apa sih road mapnya dari SMP kemudian SMA bahkan sampai setelah lulus SMA Nah untuk informasi detailnya yang terkait SMP dan SMA Abu dan Umu bisa mengikuti nanti sesi kedua itu jam 10 Nanti mungkin bisa ditanyakan ke TIC untuk linknya apakah sama atau berbeda Nanti diinformasikan lebih lanjut oleh Ustaz Miftah Nah ini adalah TIC-AA road map Dari SD, kita menyebut di SD ini adalah Primary Global Program Artinya seperti yang dikatakan Ustaz Mustafa Yamin tadi bahwa banyak TIC di Alwildan Islamic School Nah di sini TIC-AA ingin melengkapi kemampuan dan skill dari anak-anak kami Jadi kita berkontribusi untuk di SD melalui program untuk bahasa Inggris Nah sedangkan untuk core subjectnya di sini kita tahu adalah Al-Quran, Islamic Studies Nah tentunya itu dikoordinasi oleh Departemen yang lain di Middle East untuk Al-Quran, Islamic Studies Nah di sini yang akan kami sampaikan adalah TIC-AA ingin menambah membekali lulusan SD dari Alwildan Islamic School dengan kemampuan bahasa Inggrisnya dan itu dibuktikan dengan sertifikat yang akan mereka miliki yang berstandar internasional artinya sertifikat yang nanti mereka miliki setelah lulus SD untuk English skill-nya itu direkognize secara internasional sesuai dengan level yang di SD Nah maka itu di sini saya highlight merah di sini adalah English, CAE Cambridge Assessment English yang mana nanti ini tesnya akan dilakukan di kelas 6 nanti saya akan share detail Nah kemudian untuk SMP-nya adalah Middle Global Program sama core subject kita, subject inti kita adalah Al-Quran, Islamic Studies kemudian English, di SMP juga mereka akan melakukan Cambridge Assessment English dengan level yang sesuai untuk SMP kemudian Mathematics, Science, dan MYM MYM ini adalah life skill pengembangan kepribadian making yourself memorable ini menggunakan UK curriculum dan akan melakukan final assessment-nya di kelas 9 nah support subject di sini adalah mata pelajaran-mata pelajaran yang lain yang tidak tercantum sebagai core subject ini artinya yang sangat mendukung juga untuk melengkapi kemampuan dari putra-putri kita nah kemudian setelah SMP lulusnya kalau melanjutkan ke SMA dan memilih TICAA program TICAA di SMA ini merupakan University Foundation Program dia merupakan program untuk pre-university persiapan di universitas oke di sini ada core subjectnya sama Al-Quran, Islamic Studies itu tetap merupakan core subject kita kemudian ada yang ada level 3 mungkin nanti detail akan disesi untuk di SMP-SMA level 3 ini setara diploma di SMA dengan memiliki ini bisa untuk nanti melanjutkan setelah SMA untuk studi di luar negeri dengan jalur Vastra kemudian untuk Inggris pun di level SMA mereka juga akan mengikuti Cambridge Assessment English sesuai level di SMA dan itu dilakukan di kelas 11 kemudian di kelas 12 ada IELTS nah ini bisa berupa prediction test ataupun real test nanti sesuai kebutuhan dari siswa dan tetap ada life skill program yaitu MYM making yourself memorable itu final assessmentnya ada di kelas 12 semester 1 nah kemudian di SMA kita ada support subject yang mana ini menggunakan UK curriculum atau kita sebut A-level yaitu mathematics, psychology, biology, chemistry economics, geography, and sociology kemudian ada additional subject lainnya yang tidak disebutkan di sini namun itu juga akan diberikan kepada siswa jadi untuk SD roadmap singkatnya adalah seperti ini di tahun pertama dan kelima atau di kelas 1 dan sampai kelas 5 student akan menerima core subject tadi termasuk English tentunya kemudian support subject yang disebutkan di slide sebelumnya nah di kelas 6 ini siswa akan melakukan test CAE test Cambridge Assessment English kemudian tetap melakukan core dan support subject tetap diterima oleh siswa kita di kelas 6 jadi tujuan kita adalah ingin menambah skill dan kemampuan untuk lulusan SD kami selain dari keagamaannya dan kita pun ingin membekali dengan kemampuan bahasa Inggris untuk anak-anak yang dibuktikan dengan international certificate yang akan dipegang oleh siswa begitu dia lulus dari SD Alwildan Islamic School jadi ini untuk di final yearnya nanti setelah mereka lulus dari SD Alwildan mereka akan mendapatkan sertifikat Cambridge Assessment English untuk level flyers level flyers atau A1 nanti saya akan sampaikan detailnya kapan pelaksanaannya termasuk kapan persiapannya jadi selain hal-hal lain yang kita bekali untuk anak-anak kita akan bekali mereka dengan sertifikat ini begitu mereka lulus dari SD Alwildan dan ini sertifikat yang akan diterima ini sampel ya nanti yang akan diterima oleh siswa kita disini akan menunjukkan reading and writing skillnya listening dan speaking jadi kalau Cambridge Assessment Inggris ini lebih ke communication skill jadi insya Allah diharapkan bila anak-anak sudah memiliki sertifikat flyers yang dari Cambridge ini memang nanti kemampuan berkomunikasinya juga sesuai dengan standar yang seharusnya di level flyers ini siswa bisa melakukan apa saja dan ini berlaku internasional jadi kalau mungkin ada yang mau lanjutin ke Singapura ke Malaysia atau keluar dari Indonesia selalu SD nah ini bisa sangat membantu menambah nilai untuk siswa kita untuk menjadi pertimbangan karena ini di aku secara internasional oke ini sekilas untuk SMP kelas 7 dan kelas 8 mereka mendapatkan core subject dan support subject seperti yang tadi saya sudah rincikan apa saja core subjectnya support subject nah kemudian di kelas 9 siswa akan mendapatkan CAA test juga Cambridge assessment test di level PET kalau untuk SMP kemudian MYM final assessment di kelas 9 semester 1 kemudian core and support subject tetap akan didapatkan dari di kelas 9 oke nah ini kalau nanti selalu SMP ingin melanjutkan lagi ke SMA dengan program TICAA di kelas 10 sama tadi core subject Al-Quran Islamic Studies English MYM life skill ya kita selalu bekali student kita dengan life skill dari kelas 7 dan di kelas 10 pun mereka masih mendapatkan dan kemudian adalah subject lainnya yaitu A-level semua resources yang digunakan adalah dengan UK curriculum A-level ini adalah pre-university persiapan untuk mereka ke universiti kemudian di kelas 11 dan 12 selain mendapatkan tadi core subject yang Al-Quran dan Islamic Studies mereka mendapatkan level 3 nah level 3 ini tadi yang disebut sebagai pre-university program oke kemudian English test MYM final assessment dan A-level subjects program level 3 ini diselesaikan di kelas 12 semester 1 nah dengan mengambil program di TIC AE ini memungkinkan student siswa di kelas 12 semester 2 mereka sudah bisa mengambil level 4 level 4 ini adalah tahun pertama di universiti tapi di semester 2 ini mereka mengambil half setengah dari level 4 artinya mereka bisa melakukan percepatan selagi mereka di kelas 12 semester 2 mereka sudah bisa mengikuti program tahun pertama di universiti tentunya ini untuk mereka yang memilih untuk melanjutkan ke UK University secara online nanti informasi detailnya disampaikan di siang ini untuk SMP SMA namun disini saya coba sampaikan sekilas nah kemudian untuk kelas 12 ada IELTS prediction test ataupun yang test karena kalau untuk yang melanjutkan ke level 4 dia tidak belum membutuhkan IELTS real test score tapi mungkin ada siswa yang ingin ke luar negeri tidak melalui jalur level 4 ini mereka harus mempunyai IELTS mereka bisa mengambil IELTS di kelas 12 dan kami akan persiapkan semua itu kemudian E-level subject kemudian juga di kelas 12 semester 2 ini tetap kami memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin mencoba mendaftar di perguruan tinggi di Indonesia baik negeri atau swasta maka itu juga ada UTBK preparation namun ini nanti akan diatur di luar dari program TICE karena ada departemen yang kompeten untuk mempersiapkan ini dari Alwil dan Islamic School jadi singkatnya tadi Abu dan Umu mendapatkan informasi bahwa dari SD kalau melulus melanjutkan ke TICE SMP dan SMA itu jalurnya seperti itu jadi paling tidak mempunyai gambaran bahwa kalau saya ke TICE SMP SMA ujung-ujungnya mau kemana jadi tadi berusaha kita sampaikan nah ini adalah satu keunggulan yang kenapa harus TICE karena dengan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di kelas 12 mereka sudah bisa mengambil program tahun pertama di universiti meskipun hanya satu semester ibaratnya setengah dia sudah ambil nah di TICE ini siswa mempunyai kesempatan untuk bisa double degree artinya double degree apa siswa masih bisa mengikuti perkuliahan di Indonesia misalnya masih ada yang ingin mengikuti mengambil perkuliahan di PTN nah mereka juga tetap bisa mengikuti perkuliahan di UK University ini melalui jalur yang TIC sediakan dari level 3 dan level 4 karena untuk program studi ke UK University ini bisa dilakukan secara online untuk 2 tahun pertama itu online jadi sangat memungkinkan student bisa tetap PTN di Indonesia namun dia juga mempunyai degeri tambahan dari United Kingdom dan dengan TIC program ini student jadi mempunyai fast track pathway jalur cepat untuk ke UK University baik secara online maupun on campus untuk lulusan SMA nya dan program-program yang ditawarkan di TIC ini student akan mempunyai free access ya karena pembelajaran yang kita gunakan untuk mengakses UK program ini menggunakan platform the student akan mempunyai account dan student portal masing-masing dan itu semua di free access untuk non-academic kursenya jadi student tidak hanya belajar akademik saja di situ ada bagaimana pengembangan diri bagaimana cara belajar kemudian interview skill membuat CV bagaimana untuk kebugaran segala macam student bisa akses itu semua secara free nah kemudian juga akan mendapatkan free English language module untuk SMA dan semua program yang dikembangkan di TIC ini melatih siswa untuk mempunyai skill problem solving critical thinking and communication juga computing atau IT karena kami akan mempersiapkan policy untuk penggunaan device untuk DTIC AE karena bagaimanapun program-program yang kita lakukan ini nanti ada pertemuan rutin dengan tutor dari UK yang itu tentu akan dilakukan secara online dan membutuhkan device siswa masing-masing karena siswa mempunyai account nanti untuk dia bisa mengakses semua module pembelajarannya dan tentunya dengan program level 3 tadi yang dimulai dari SMA itu juga memberikan peluang lebih bagi student untuk bisa mengajukan scholarship jadi kesempatannya lebih besar karena student yang mempunyai level 3 itu biasanya itu ada nilai tambah bagi student oke jadi ini finalnya seperti ini jika mengikuti roadmap TIC AE di Awildan dari SD SMP SMA nah setelah SMA tadi di SMA kelas 11-12 adalah level 3 nah level 4 bisa diambil di semester 2 kalau memang dia mau mengambil jalur ke UK University itu dengan yang orange ini nah jadi level 4-5 itu adalah ekvivalen dengan tahun pertama dan kedua di University level 4 itu tahun pertama di Uni level 5 tahun kedua di Uni nah level 4-5 ini dilakukan secara online maka itu sangat memungkinkan untuk melakukan level 4 setengah dari level 4 satu semester itu di kelas 12 karena semua dilakukan secara online oke nah final year-nya satu tahun itu ke UK University nah ini bisa dilakukan secara online atau on campus dan kita akan membantu semua untuk proses final year jadi OBS online business school ini adalah sebagai pathway jembatan bagi siswa yang ingin memperoleh UK degree jadi semua nanti nilai yang diperoleh dari OBS ini akan ditransfer ke UK University yang dipilih oleh student nanti kami akan memberikan pilihan-pilihan universitinya nah nanti ijazahnya akan dikeluarkan oleh UK University yang memang menjadi pilihan student atau disini kalau student mau mengambil jalur untuk di lokal universiti di Indonesia baik PTN atau PTS ya itu tetap bisa dilakukan tentunya dari level 3 ini mengikuti tadi ITBK preparation mereka akan tetap bisa mengikuti atau mau ambil dua-duanya ya bisa karena ini kan online untuk detailnya nanti di sesi yang SMP dan SMA untuk informasi selanjutnya adalah terkait tadi untuk final year Cambridge Assessment English CAE test flyers saya akan sampaikan timeline lainnya jadi ini timeline untuk Cambridge Assessment English atau level E1 karena kita menggunakan framework CFR itu Cambridge European Framework jadi standar Eropa flyers ini adalah masuk level E1 nah maka yang akan diambil di kelas 6 primary 6 atau kelas 6 itu adalah level Young Learner English tapi yang level teratas yaitu flyers nah tes schedule-nya insya Allah itu di hari Sabtu 4 Juni 2022 ya jam 8 nah kemudian tes fee-nya per student 1 juta ini sudah termasuk preparation kelasnya sudah termasuk untuk ujiannya dan sertifikat nah untuk deadline pendaftaran dan pembayarannya itu di bulan Maret tanggal 30 oke nanti ada form pendaftaran yang akan dibagikan nah untuk preparation kelasnya akan dilakukan mulai Senin 4 April nah ini hanya untuk student yang memang mendaftar karena untuk tahun ini kami tidak mewajibkan siswa semua untuk mengambil CAA tas ini ya jadi kami masih memberikan option saja bagi yang mau melengkapi kelulusan kelulusan dari SD al-wildan dengan international certificate english bisa mendaftar dan mengikuti timeline ini oke jadi ini kelas preparationnya hanya untuk yang mereka nanti mendaftar oke nah akan diadakan mock test schedule artinya sebelum real test akan diadakan tes tes apa namanya semacam ini lah ya simulasi tes tapi ini real seperti real tes untuk mengetahui apakah memang siswa sudah siap untuk real tes itu di 20 Mei Jumat dari jam 8 sampai selesai nah tempatnya akan dilakukan di al-wildan islamic school jika memang nanti jumlah studentnya adalah minimal 25 student tapi kalau kurang dari itu kita harus melakukannya di Cambridge English Center di Jakarta oke jadi pelaksanannya adalah Cambridge English Center dengan ID 270 dan tim sekolah al-wildan islamic school tentunya di semua cabang nah ini untuk informasinya tes yang akan dilakukan adalah tes tulis tes tulis ini artinya termasuk reading dan listening listening itu masuk tulis karena kan nanti pada saat mendengarkan listening ada jawaban yang harus ditulis yang ditangkap dari percakapan itu di listening itu waktunya adalah 1 jam 30 menit kemudian untuk speaking nah ini juga speaking nanti ada pengujinya langsung dari Cambridge Assessment English Center per student 11 menit hanya 11 menit maka itu kami skedulkan kita mulai jam 8 namun nanti selesainya tergantung dari jumlah siswa yang mengikuti karena mungkin nanti akan memakan waktu lama itu di speaking kalau ujian tulisnya dan listening hanya 1 jam 30 menit namun kalau untuk speakingnya 11 menit pers student oke saya rasa sekian informasi dari saya nanti mungkin bisa lanjutkan untuk tanya jawab terima kasih Baik Alhamdulillah 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 kepada Ibu Evi yang sudah memaparkan sosialisasi program TIC AE untuk primary school jadi Abu dan Umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sedikit kami ulang kembali tentang resum dari materi yang tadi sudah dipaparkan bahwa setiap siswa secara optional akan diarahkan untuk mengikuti TCAE Cambridge Assessment English kemudian untuk level nanti yang akan diberikan atau predikatnya adalah YLE Flyers baik untuk jadwal tesnya itu nanti akan ditaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022 mulai pukul 8 waktu Indonesia baik kemudian untuk biaya tesnya sendiri ada 1 juta rupiah ini optional ya Abu dan Umu jadi tidak ada paksaan bagi setiap siswa untuk mengikuti CAE tes ini dan pendaftaran insya Allah akan dibuka mulai pada tanggal 30 Maret 2022 baik Abu dan Umu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah materi sosial sesi program TIC CAE untuk primary school sudah selesai dipaparkan dan tibalah saatnya kami menunggu pertanyaan dan masukan dari tiga orang penanya baik kita mulai dari Maiza 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 kelas 2B Bismillah Assalamualaikum anak umu Nuhah kelas 11 ya kelas 11 AE dan Maiza kelas 2 AE pertanyaannya adalah untuk level SD subjek apa saja yang diujikan untuk mendapatkan sertifikat CAE mau dijawab langsung langsung kita jawab saja untuk CAE ini hanya untuk English Cambridge Assessment English untuk level SD yaitu YLE Flyers itu hanya English nya saja mungkin sekalian saya sampaikan bahwa Cambridge Assessment Inggris di sini adalah for second language jadi bukan yang akademik yang di primary checkpoint jadi ini lebih ke Inggris for life untuk communication skill karena untuk SD ini kami akan menambahkan skill anak-anak untuk kemampuan berbicara komunikasi dalam bahasa Inggris lebih aktif maka kami memilih untuk SD baik siswa SMP SMA juga kami bekali untuk communication skill tersertifikat dengan Cambridge Assessment English CAE jadi bukan yang akademik yang primary checkpoint bukan kalau primary checkpoint itu Inggrisnya akademik yaitu untuk ada tiga subjek Inggris med science tapi kita tidak mengambil yang Inggris akademik jadi kita mengambil Inggris yang for life lebih communication skill dan that is for second language untuk orang yang bahasa Inggris adalah bahasa kedua buat dia for the speaker of other language oke gitu Pak baik Umu Nuh tadi ya Umu Maiza kelas 2B itu jawaban dari Ibu Evi mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Umu baik Bu Evi ini ada pertanyaan lagi dari tidak ditulis namanya Afan Ana mau bertanya outputnya apa dari CIE itu dan setelah dapat sertifikat itu bisa digunakan untuk apa dan arahnya kemana oke sertifikat yang CIE ini karena ini adalah diakui di internet diakui internasional artinya bahwa kemampuan kemampuan yang memang kemampuan siswa yang tercantung di sertifikat itu memang itu sudah internasional standar artinya bukan dikeluarkan oleh English course lokal yang kalaupun kita bawa atau kita gunakan untuk kepentingan kepentingan lain misalnya di luar Indonesia tentu tidak diakuin tapi kalau dia dikeluarkan oleh badan exam internasional dan itu sudah diakui internasional artinya kalau misalnya di sertifikat itu anak mendapatkan kemampuan speaking-nya very good misalnya 80 ya range-nya nah kemampuan putra-putri kita itu sama dengan kemampuan student yang ada di negara Amerika di UK atau di negara lain jadi 80-nya yang didapat di sini itu ya sama kemampuannya dengan 80 yang didapat oleh student-student yang ada di negara lain maka itu sertifikat ini selain untuk tentunya menambah kepercayaan diri buat student untuk pembuktian kemampuan bahasa Inggrisnya tentu sangat bermanfaat untuk dia melanjutkan studi untuk program internasional SMP yang mempunyai internasional program baik di lokal ataupun di luar negeri kalau untuk level PET yang SMP itu bisa untuk melengkapi pengajuan visa student kalau yang untuk SD belum tapi itu bisa karena kalau SD kan visa masih ini ya biasa ngikut orang tua nah kalau yang untuk level SMP PET itu sudah bisa untuk kelengkapan pengajuan visa dan itu tentu akan mempermudah segala proses yang kita butuhkan tapi yang terpenting ini bukan sekedar sertifikat atau papernya itu Abu Umu tapi lebih untuk kepercayaan diri student dan memang kemampuan dia sesuai dengan yang ada di sertifikat dan itu diakui secara internasional sama kemampuannya dengan student yang ada di negara lain karena itu kan internasional lembaga examnya jadi sama standarnya jadi not just about the paper gak sekedar sertifikat atau paper aja tapi memang ditunjukkan oleh kemampuan anak yang memang sesuai dengan kemampuan yang dicantumkan nanti di sertifikat tersebut begitu baik terima kasih Bu Efi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Abu maupun Umu yang sudah cat di Q&A kami baik pertanyaan yang ketiga dari Anissa Maunita bagaimana cara dan komitmen I will dan dalam menyediakan tenaga pengajar untuk mempersiapkan CAE tes ini untuk CAE tes ini sebenarnya itu sudah dipersiapkan dari kelas satu karena buku pembelajaran yang digunakan itu sudah meng-cover sebenarnya untuk skill-skill atau knowledge yang dibutuhkan untuk mereka mengikuti English Test International English Test mungkin nanti di tahun ajaran baru ini kita ada adjustment lagi untuk English resources karena memang kita sudah mulai melakukan Cambridge Assessment Inggris di tahun ini maka kami akan ada adjustment nantinya tentunya untuk yang siswa-siswa baru itu itu sudah dipersiapkan jadi CAA preparation class yang kita lakukan dua bulan sebelum CAA tes nanti sebenarnya hanya lebih ke praktis saja dan soal-soal yang akan didapatkan jenis soalnya susunannya seperti apa lebih lebih ke situ dan tentunya itu akan dilakukan oleh English teachers kami yang kami sangat yakin dengan kemampuan mereka jadi nanti CAA preparation class lebih untuk mempersiapkan mereka menghadapi real exam seperti saya katakan tadi bahwa examnya ada beberapa skill reading writing listening dan speaking jadi nanti class preparation nya bukan lagi untuk delivery konsep dan sebagainya tapi lebih ke praktis bagaimana menghadapi mengerjakan paper-paper yang akan dikerjakan untuk CAA test karena ini semuanya offline dilakukannya terima kasih baik syukran wa jazakillahu khoed kepada Ibu Evi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Maunita tadi baik Abu dan Umu yang dirahmatkan Allah kami berikan dua orang kesempatan untuk langsung bertanya jadi Ibu maupun Bapak bisa membuka kameranya nanti yang ditunjuk oleh operator kami dan nanti silahkan kalau dia adalah Ibu maka silahkan bisa suaranya saja cukup suaranya saja tapi kalau ayah nanti bisa langsung buka kameranya baik untuk orang pertama yang akan bisa live question diberikan kepada Bapak Ade Gumilang Bapak Ade Gumilang silahkan bisa open time Pak sekali lagi Bapak Ade Gumilang baik mungkin ada kendala dari Bapak Ade Gumilang kita ganti dengan Ibu Lebda Mariam Lebda Mariam Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan saya dengan Lebda oh dengan Lebda baik silahkan kebetulan baru pindah dari Malaysia yang ingin saya tanyakan bahwa tadi dijelaskan CE ini adalah menggunakan second language jadi kalau kalau di Malaysia itu di International Islamic School itu sudah sebagai first language tadi kalau dikatakan bahwa sertifikat assessment English ini sama dengan negara lain tapi ini kan sebagai second language maka akan berbeda karena pengalaman dari anak saya yang pertama ketika pindah ke sekolah di International Islamic School di Malaysia itu jauh sekali perbedaannya dan sangat sedikit tertinggal karena disini sebagai first language jadi pastinya ada suatu perbedaan lalu kalau bagaimana preparationnya karena saya melihat kalau dulu seperti di kalau memang seperti standarnya International School seperti di Perancis anak saya yang pertama dulu itu sejak kelas 1 SD itu preparationnya seperti apa namanya sekolah menyediakan buku bacaan apa namanya yang digunakan oleh Oxford Cambridge itu setiap hari adalah bisa tukar buku dan anak sudah dibiasakan membaca setiap hari dan itu selalu apa namanya bertukar buku dan ada rangenya ada seperti color ini naik ke tingkat dari yellow lalu ke pink ke purple dan paling tinggi adalah di level library books nah ini saya lihatkan di Alwildan belum ada seperti itu lalu yang berikutnya yang kedua preparationnya sejak SD kelas 1 itu adalah setiap minggunya itu ada spelling test nah ini kemarin saya juga sudah menyarankan bahwa belum ada spelling test bahwa anak dilatih untuk dikasih apa namanya gurunya membaca apa namanya membaca ada tes membaca anaknya untuk menulis nah ini ini belum dilakukan nah ini makanya bagaimana untuk mengejar itu karena kalau memang ya ini apa namanya preparation itu yang saya sudah menyarankan waktu itu ke wali kelas juga bahwa itu perlu dimulai kalau memang akan dilakukan seperti CI ini walaupun as second language lalu membaca tadi ada reading karena itu apa namanya preparationnya itu sudah dimulai dari kelas 1 saya lihat Al-Widan belum ada itu bagaimana itu untuk memperbaiki kedepannya jadi usulan saya bahwa Al-Widan bisa mempunyai buku-buku seperti Oxford jadi disitu dibikin jenjang apa namanya bahwa anak-anak itu bisa tukar buku di library propustakaan itu sehingga itu yang akan meningkatkan capability-nya dia untuk persiapan tes ini seperti itu lalu apakah yang ketiga apakah ada checkpoint test kalau di Al-Widan sendiri kalau memang standar Cambridge maka sejak primary itu ada checkpoint test walaupun itu terima kasih itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik langsung dijawab sama Bu Efi ya terima kasih Abu ya ini tadi yang pertama adalah terkait untuk bahasa Inggris jadi memang untuk jadi untuk bahasa Inggris emang untuk di Cambridge itu kita ada dua CAE atau CAIE CAE Cambridge Assessment English dan CAIE Cambridge Assessment International Education nah checkpoint itu masuknya di CAIE tadi untuk yang International Education dan itu Akademik kalau yang CAE yang tadi saya sampaikan bahwa akan kita lakukan di kelas 6 itu memang untuk Inggris for speaker of other language jadi memang untuk student atau negara-negara yang bahwa Inggris itu adalah second language mereka makanya mereka mengambilnya CAE karena ini memang untuk student yang memang bahasa pertama mereka bukan bahasa Inggris tapi second language ya Inggris itu nah tapi kalau untuk student yang dia mungkin sudah memiliki kemampuan untuk first language atau misalnya expert tentu kita tidak meminta mereka mengambil CAE ini karena CAE ini memang untuk mereka yang Inggris adalah second language nah kalau untuk Inggris sebagai first language kita akan rekomen student untuk mengikuti yang CAE tadi yang International Education nah disitu Inggrisnya ada pilihan ada dua bisa yang untuk speaker of other language juga atau untuk yang first language tapi biasanya kalau yang mengambil CAE ini adalah untuk first language yang mana di CAE ini ada tiga subjek kalau untuk primary yaitu kita kenal dengan primary checkpoint ada Inggris math dan science maka tadi seperti saya sampaikan di atas memang kita melihat rata-rata kita semua Indonesian disini yang mana apa namanya Inggris itu sebagai second language buat mereka maka kita membekali mereka dengan CAE ini yang mana itu juga sertifikatnya diakui secara internasional artinya mereka meskipun bahasa Inggris adalah second language buat mereka tapi mereka mampu berbahasa Inggris seperti mereka mereka yang Inggris as a first language di negara lain makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau CAE itu kan levelnya maksimal sampai advance jadi kalau yang flyers tadi itu hanya SD kemudian PET setelah PET untuk SMP ada yang kemudian FCE first certificate English habis FCE ada yang namanya CAE juga advance Inggris dan maksimum adalah CPE profisiensi Inggris nah kalau kita sudah mencapai CPE itu maka kemampuan Bahasa Inggris kita sudah bisa jajarkan oleh native speaker jadi sama kemampuan Bahasa Inggris student kita dengan native speaker itu jadi ya karena kita melihat sebagian besar adalah student kita Inggris as a second language mereka juga tidak berbahasa Inggris secara fully di rumah ataupun di luar maka kita mengambil yang CAE namun jika ada student yang ingin mengambil first language bisa nanti menghubungi kami TICAE kami juga bisa mempersiapkan itu kita juga mempunyai jalur untuk itu karena memang tidak banyak yang mau mengambil Inggris as a first language nah kemudian tadi ditanyakan apakah Alwildan punya apa namanya melakukan checkpoint test primary checkpoint test yang tiga subjek tadi English math science mungkin secara official Alwildan belum melakukannya di dalam Alwildan sendiri namun jika ada student yang ingin mengambil primary checkpoint untuk tiga subjek tadi English math science itu bisa lagi menghubungi kami TACAE nanti kami bisa mengikutkannya di sekolah Cambridge School yang mengadakan checkpoint jadi sebagai private students itu banyak yang seperti itu jadi bisa nanti bergabung apalagi misalnya jumlahnya tidak banyak mungkin hanya beberapa students biasanya kita gabungkan dengan student dari Cambridge School yang lain tadi untuk masukkan yang library books kemudian yang spelling test itu bagus sekali library books memang kita akui memang kalau di Indonesia ini kan kebiasaan membaca itu masih minim banget ya baik dari level paling muda sampai kita yang kedewasa itu bukan sebagai habit yang tiap hari kita lakukan tapi itu bagus sekali nanti bisa jadi masukan buat kami untuk library book untuk ada nanti reading week seperti itu nah kemudian kalau untuk spelling test nanti mungkin kita bisa apa ya namanya aktifkan kembali karena ini sebenarnya dulu kita juga udah ada semacam dictation weekly detection weekly jadi jadi dalam satu minggu untuk minggu ini mereka dikasih voket-voket baru kemudian nanti setiap hari tertentu akan ada spelling test atau dictation test tadi dengan voket-voket yang diberikan untuk week satu week dua week tiga itu memang untuk vocabulary building itu bagus sekali nanti saya coba ini lagi apa namanya melihat ke English department seperti apa untuk yang tahun ini karena itu juga sudah dilakukan sebenarnya sebelumnya tapi apakah konsisten dilakukan nah ini kita akan evaluasi kembali terima kasih masukannya untuk Abu mungkin itu Pak baik terima kasih Ibu Evi terima kasih juga untuk Abu Labda yang sudah memberikan pertanyaan dan sekaligus masukannya tadi baik kami informasikan kembali bahwa bagi Abu dan Umu yang memang terlewatkan acara ini atau agenda sosialisasi program TIC AE untuk primary school ini nanti insya Allah kami akan share videonya atau recordnya baik ada satu lagi penanya yang bisa live question tadi sudah diwakili oleh Abu Labda untuk yang Abu untuk yang bapak bapak sekarang yang ibu kami pilihkan ada dari ibu Debbie Kamelia ibu Debbie Kamelia silahkan ibu Assalamualaikum anak orang tua dari Kansa Assalamualaikum Ibu Debbie Halo Tadi suaranya terputus Assalamualaikum Ana Debbie orang tua dari Kansa kami pindahan anak-anak di kelas 5 SD untuk persiapan nanti ke kelas 6 untuk tesnya itu sebaiknya apakah ada program dari sekolah atau kita bisa melakukan apa untuk mengejar ketertinggalan ini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Ibu Effie mungkin langsung sudah dijawab Baik Umu untuk preparation untuk kelas preparationnya nanti akan dilakukan oleh sekolah dan tentunya dalam preparation kelas ini kita sudah mempersiapkan apa ya namanya tidak hanya strategi tapi juga tips untuk anak-anak supaya mereka bisa mengerjakan dan bisa menguasai itu dalam waktu yang memang preparation kelas itu sekitar 2 bulan sebelum hari examnya seperti itu jadi kita lebih banyak langsung ke praktis jadi itu akan diselenggarakan oleh sekolah dan itu nanti hanya untuk student yang memang sudah terdaftar karena kan terakhir tadi 30 March dan kita April awal sudah langsung untuk kelas preparationnya oke baik terima kasih bagi para Abu dan Ubu yang sudah hadir di live ya yang sudah join pada link-link kami untuk sosialisasi program TICI ini dan Alhamdulillah sudah sudah beberapa penanya dari chat ataupun Q&A sudah terjawab semua dan dari live question juga Alhamdulillah sudah terjawab dan terima kasih juga untuk Abu dan Ubu yang sudah memberikan masukan kepada sekolah dan insya Allah kita akan follow up dari masukan tersebut baik terima kasih dan kami sampaikan kepada Abu dan Ubu yang sudah join sekali lagi Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian dari sosialisasi program TICI untuk primary school untuk hari ini hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan atau ada sesuatu hal yang memang belum jelas maka boleh langsung chat ke Bu Evi karena beliau sebagai koordinator TICI Silahkan bisa dicatat pada nomor WA beliau 0821 1318 4038 mungkin saya ulangi lagi 0821 1318 4038 langsung bisa chat atau telepon ke Bu Evi selaku koordinator TICI ini baik terima kasih Abu dan Umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai dengan akhir ini ada kesalah bicara atau salah sikap mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan pertemuan pada kali ini membawa manfaat yang banyak yang baik kepada siswa kita Awil dan Islamic School dan juga kepada Abu dan Umu semuanya marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdallah dan doa kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton